Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101 Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 1 tema 7 Di subtema 2 hewan di sekitarku Di pembelajaran 6 kali ini kita akan mempelajari kemasan makanan hewan Ini ada di halaman 83 sampai dengan 84 Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe Klik loncengnya like dan share juga Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya Kita lihat tujuan pembelajaran kita dulu yuk Yang pertama setelah mengamati gambar Adik-adik dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan Yang terdapat pada teks atau gambar dengan tepat Yang kedua setelah mengamati gambar Adik-adik dapat menggunakan kata ungkapan pemberitahuan Yang terdapat pada teks atau gambar dengan tepat Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru Serta orang tua di rumah Yuk kita mulai adik-adik Dibuka di halaman 83 ya Nah kita lihat disini Perhatikan bungkus kemasan makanan ikan disamping Nah ini ada makanan ikan ya adik-adik Nah disini ada bahan-bahan yang dipergunakan untuk pembuatan makanan ikan ini Ya dan ada beberapa pemberitahuan juga Nah kita lihat yuk tugas kita Apa saja pemberitahuan yang dapat kamu temui pada bungkus kemasan tersebut Nah disini sudah Karina perbesar ya adik-adik Ini ada bahannya lalu ada proteinnya Kemudian ada lemaknya Ya kandungan protein dan kandungan lemak Nah Karina akan mencontohkan dua saja dari kandungan ini Atau ingredientsnya Yaitu yang pertama makanan ikan terbuat dari tepung ikan Yang ini ya adik-adik tepung ikan Dengan kandungan protein 62,99 Dan lemaknya 8,4 Nah ini yang paling jelas terlihat ya Kemudian makanan ikan terbuat dari tepung kedelai yang nomor dua Dengan kandungan proteinnya Disini 36,6 dan lemaknya 14,3 Ya adik-adik boleh tambahkan yang lain kalau mau Lalu kemudian kemasan makanan ikan harus dibuang pada tempat sampah Ini ada disini ya adik-adik Ada di kemasannya Yang ini Ini harus dibuang pada tempatnya Lalu kemudian makanan ikan harus terlindungi dari air Nah ini adik-adik Lalu kemudian makanan ikan harus terlindungi dari matahari Itu yang ini Nah itu adalah pemberitahuan-pemberitahuan yang kita temui pada bungkus kemasan makanan ikan ini ya adik-adik Kita lihat selanjutnya Cobalah kamu membuat sebuah kemasan makanan hewan Kamu dapat menentukan sendiri jenis makanan hewan Gambarkan dan berilah pemberitahuan mengenai makanan hewan tersebut Berilah keterangan yang jelas tentang kandungan dan cara pemakaiannya Ini ya kita lihat Karina sudah contohkan Di sini Karina menamakannya love cat wet food Kalau wet food itu makanan basah untuk kucing Jadi kucing itu ada dua macam Adik-adik makanannya ada yang dry food dan wet food Yang dry food seperti crispy Atau seperti cereal ya Lalu kemudian kalau wet food ini yang seperti ikan tuna Di kaleng dan sebagainya Nah jadi di sini Apa namanya Wet foodnya ada tuna, daging sapi dan hati ayam Nah kemudian love cat ini Terbuat dari daging asli Dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya untuk kucing Nah kemudian untuk komposisinya Ada tuna, daging sapi, hati ayam Lemak nabati, tuna ekstrak dan pewarna makanan Nah ini Kandungannya ya Nah yang belum Karina masukkan di sini adalah Cara pemakaiannya Nah untuk cara pemakaiannya sebetulnya mudah saja Bisa misalnya di sini Hanya dipanaskan misalnya ya Dihangatkan Dengan Microwave Misalnya begitu ya adik-adik ya Adik-adik boleh menggunakan cara lainnya Ya Nah seperti itu Ini cara pemakaian Ya Atau bisa juga adik-adik tuliskan juga di sini Misalnya Untuk Dua kali sehari Ya seperti itu ya Nah ini contohnya Adik-adik boleh gunakan kalimat sendiri Dan boleh menggunakan Nama dari adik-adik sendiri ya Ini Karina buat sendiri nih Namanya love cat wet food Ceritanya ya Nah Untuk gambarnya mungkin bolehlah digambarkan Seperti Ada ilustrasi adik-adik saja Misalnya seperti ini Ini ada bungkusnya Ya Kemudian nanti ada gambar kucing Karina tidak bisa menggambar adik-adik Ya jadi Aduh Karina Contohkan saja deh ya Misalnya ini kucing ya Pasti adik-adik lebih pintar menggambarnya Ya Ini karena Karina menggunakan mouse Jadi susah deh adik-adik Nah seperti itu misalnya ya Misalnya disini kita taruh love Tuh Love cat Nah Contohnya begitu Oke adik-adik silahkan dibuatkan Di buku tulis adik-adik Ya Itu dia adik-adik Pembelajaran kita untuk kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya Mohon dimaafkan Apabila ada kesalahan Dalam perkataan Maupun dalam materi yang diberikan Jangan lupa di subscribe Klik loncengnya Like dan share juga Ditunggu video berikutnya ya adik-adik Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya